saat ini kita berada di area Pantai Pancur yang masih satu kawasan dengan Taman Nasional Alaskurwo nah itu dena Pantai Pancur ya terus sebelah kiri adalah jalan setapaknya untuk keliling kehutannya ini denanya ya itu ada situs geologinya keterangannya yuk kita lanjut jalan lagi Hai ini anak-anak jenis sekali ya nanti lama-lama mereka jalannya lebih kenceng Hai utarnya masih asri ya Hai semula alhamdulillah enggak jadi ke gua karena alami jawab apa-apa Hai jangan kita bersama Hai atau kalau malam disini pasti gelap banget Hai suara di budak nombaknya ini masih di kawasan jalan alas perwoyah taruh jaga suara burung-burung kita kita harus jalannya mencoba kegiatan ya Hai tuh jalannya seperti itu ya ini masih jalan setapak kita menyusuri loh masih ada itu di pantai kita lihat dulu lah disini ini ada pendopo untuk sini loratlah sebenarnya ya sandalnya dicopot lorong memandangi lautan lepas selatan Hai ini ada sanggar seni ya Hai sanggar seni dan budaya ini Hai ini nanti kita tengok ke dalam sebentar kita intip-intip ini lingkungan sekitarnya Hai oh kalau malam disini gimana ya ini kita lanjut tracking lagi ya di depan ada jalan tuh kalau ke kanan adalah ke-kepantai apa ya pantai paling pucuk itu ya Hai nah ini kalau ke kanan adalah menuju ke pantai pelengkung ya yang terkenal dengan ombaknya yang tinggi Cuma saya enggak kesana sih nah nonton nanti waktunya dan harus izin dulu sebenarnya kalau ke pantai pelengkung Hai ke-kepik kita balik lagi suasana ceria ya bersama keluarga Hai ini juga ada tempat Aula untuk istirahat wisatawan ya the view adalah pantai selatan yuk kita jalan ke sana kita melihat menyusuri tebing hai 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 Wah ini dia wang Hai aku siap mandangannya bagus banget ini tebing di dekat Aula tadi ya kita coba turun ke pantainya ya panas sekali teman-teman Hai kapu yuk kayak pinggir berarti tapi udah ada laut Oh ngomong-ngomong nggak lapan-lapan gaya ngomong-ngomong tengah selamat menikmati 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 selamat menikmati